Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk berkisar 260 juta jiwa, saat ini Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Indonesia merupakan salah satu dari 179 negara yang menyepakati Program Aksi Konferensi Kependudukan dan Pembangunan, atau ICPD. ICPD menempatkan orang pada pusat pembangunan dan mengakui hak setiap individu. Perempuan, laki-laki, orang muda, orang tua, kelompok minoritas, masyarakat pedesaan, maupun perkotaan. The program of action of the International Conference on Population and Development is very relevant to the Sustainable Development Goals of 2030. Fulfillment of the rights of every individual will ensure that no one is left behind. Saya anak tertua dari 4 saudara. Saat ini saya memiliki 2 anak. Saya menggunakan alat kontrasepsi IUC. Program KB sendiri telah berhasil menurunkan angka fertilitas dan kesertaan ber-KB. Namun demikian, masih ada sekitar 5 juta perempuan yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Unmade need program KB masih cukup tinggi. Kematian ibu berkurang dari sekitar 480 menjadi 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Tetapi saat ini, dalam setiap jam, ada 1 hingga 2 ibu yang meninggal akibat komplikasi selama kehamilan atau saat melahirkan. Dulu belum ada data tentang kekerasan berbasis gender. Tetapi saat ini sudah ada data yang menunjukkan. Satu dari tiga perempuan masih mengalami kekerasan, setidaknya satu kali dalam masa hidupnya. Yang berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan. Sudah ada informasi bahwa sunat perempuan tidak ada manfaatnya. Tetapi satu di antara dua anak di bawah usia 11 tahun masih mengalami. Ada temuan bahwa pernikahan anak di bawah umur banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Hingga saat ini, satu di antara empat pernikahan adalah pernikahan anak di bawah usia 18 tahun. Banyak juga kemajuan yang lain dan tantangan baru yang muncul setelah ICPD. Seperti bonus demografi, peningkatan usia harapan hidup, peningkatan proporsi kelompok lansia, perubahan iklim, dan lain-lain. Oleh karena itu, hendaknya kita prioritaskan paling tidak pada tiga hal, yaitu meniadakan anumidbit dalam berkabih, meniadakan kematian ibu, dan meniadakan kekerasan berbasis gender serta praktek berbahaya lainnya. Kondisi Indonesia yang juga merupakan daerah rawan bencana, mengakibatkan penanganan ketiga hal tersebut menjadi lebih sulit. Akses pendidikan, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk keluarga berencana, dan penanganan kekerasan berbasis gender harus diprioritaskan. Kita, pemerintah, masyarakat, dan swasta perlu bersama-sama kembali berkomitmen terhadap kesepakatan ICPD 1994. Memenuhi hak, memberikan kesempatan, dan pilihan untuk semua orang akan mendorong tercapainya seluruh program aksi ICPD dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dapat menikmati bonus demografi apabila investasi yang tepat diberikan kepada orang muda dalam bidang kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial lainnya. Hanya dengan kesetaraan dan pemenuhan hak, maka kita bisa mencapai bahwa tidak seorang pun tertinggal. Penegasan komitmen pemerintah, LSM, masyarakat, dan swasta terhadap ICPD akan membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.